Sehingga yang selanjutnya setelah Sampai dua kali disebutkan oleh Allah Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan Setelah hujan, pasti ada terang Setelah ada hujan, pasti ada pelani Setelah ada gelap, pasti ada terang Nah selalu begitu, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan Ada masalah, pasti ada solusinya Tinggal kemudian kita mencari solusi itu di mana Kita minta solusi kepada siapa Apakah kepada sesama manusia Kita hanya bergantung kepada sesama manusia Tidak bisa Yang bisa memberikan solusi terbaik untuk kita itu adalah Allah Meskipun kadang solusinya tidak sesuai dengan harapan kita Tidak sesuai dengan keinginan kita Lek keping ini kita ngerti, sugi Lunas utangi Rumahnya magrum-magram Anaknya soleh semuanya Sukses semua Keluarga bahagia Balik umroh Haji tiap tahun Kepingnya seperti itu semuanya Tapi apakah itu solusi Di antara sekian banyak Saat kampung Panjangan ada berapa kakak 30-40 kakak misalnya Ada 30 kakak Semua baik sama Janangan Satu aja yang tidak baik sama kita Itu yang akan diingat Itu yang paling diingat Selalu terlihat di mata Ya Allah saya ketemu ibu ini Lo tidak pernah senyum sama saya Padahal yang 29 senyum semua Cuma satu yang tidak senyum Terus cari solusi kemana Sumpah Cerita ke teman-teman Saya punya salah apa ya Kok sama orang ini begini Padahal yang 29 sudah baik sama kita Kita minta pada Allah Kita sudah ikhtiar Kita sudah melakukan apapun yang terbaik Menurut kita Jadi ketika kita ingin mendapatkan user Seperti janji Allah Inna ma'al usri Yusro Setiap ada kesulitan Pasti ada kemudahan Setiap ada masalah Pasti ada solusi Nah untuk mendapatkan solusi ini User ini Maka kita harus ikhtiar Kita harus berusaha Tugas kita itu hanya berusaha Hanya ikhtiar Masalah hasil Apa katanya Allah Tidak usah mikir hasil ibu Yang penting kita berikhtiar Kita ibadah Nanti Pahala kebaikan ibadah kita Itu urusan Allah Buat urusan jandangannya itu Aku subuh jamaah Wisbitulikur Nanti duhur jamaah pandah Oh tidak Satu Dua lapan Terus asar Asar jamaah pandah Oh asar jamaah lagi Dua tujuh Dua tujuh kali dua Empat puluh Lima puluh Empat Berarti dohurnya satu Lima lima Dia hitung terus Malu tenusah Capek kita ngitung Kalkulator kita Tidak akan muat Biarkan hasilnya Allah Kita hanya ikhtiar saja Tidak akan muat Setah Setah